Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diantara hikmah ramadhan yaitu bagaimana kita bisa memanage dan mengatur lisan kita ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman janganlah diantara kalian mengghibah yaitu bagaimana kita menyakiti saudara kita ketika tidak ada keberadaannya tapi kita bicarakan sosoknya dan ada tiga dosa lisan dengan rumah besar ghibah yang pertama yaitu kalau keburukan memang ada pada diri saudara kita ini yaitu yang dikena dengan ghibah ada yang kedua kalau ternyata keburukan itu tidak ada realitanya pada sosok yang kita bicarakan jatuhnya apa ini buktan yaitu fitnah dan yang ketiga yaitu ifkun apa ifkun kita membicarakan keburukan saudara kita dengan dasar katanya-katanya denger-dengar sih seperti ini maka ramadhan kali ini harus kita bentuk untuk menjauhkan lisan kita dari semua keburukan ucapan dan pembicaraan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati